Oke, ya kita mulai dulu teman-teman. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Sehat-sehat ya semuanya? Iya Pak, sehat Pak. Masih semangat tuh untuk kuliah. Semangat Pak. Ini apa ya, menjadi keperhatian buat kita semuanya ya. Jadi memang kondisinya seperti ini. Apalagi yang 2019, hanya mengalami satu semester ya kuliah di kampus ya. Habis itu cuma dapat satu pertemuan, terus langsung diminta untuk berhenti kita belajar di kelas. Dan saya harap ini tidak mengurangi semangat buat teman-teman, karena ini proses masih panjang, teman-teman. Ini kan ada semester 4 ya, semester 4 itu masuk ke semester pertengahan, nanti masuk ke semester 5, semester 6. Itu mungkin bisa dibilang semester-semester yang sibuk ya, bagi mahasiswa, terus mengembangkan diri. Dan saya harap teman-teman selama belajar online, cari aktivitas yang positif. Kalau misalnya ada yang masuk di kampung halaman, bisa coba untuk bisnis, saya nggak tahu mungkin beberapa kondisi di kota yang lain, lebih aman daripada di Jogja, sehingga mobilitasnya juga lebih tinggi. Itu juga hasilnya bisa membantu teman-teman untuk mencari aktivitas yang lebih positif. Oke, teman-teman, ini mata kuliah perlaku konsumen. Ini mata kuliah pilihan ya, artinya mungkin tidak semua berminat untuk mengambil mata kuliah ini. Dan saya berasumsi ketika teman-teman mengambil mata kuliah perlaku konsumen, ini teman-teman punya ketertarikan, punya peminatan terhadap dinamanya dinamanya usaha. Dan saya harap besok kalau teman-teman ingin jadi pebisnis ya, atau ingin membuka usaha, ingin membuka bisnis, saya kira perlu kembali mempelajari lebih dalam ya tentang perlaku konsumen. Karena ini menjadi aspek yang penting dalam sebuah bisnis, teman-teman. Jadi paling enggak dengan mata kuliah ini bisa menambah wawasan, bisa menambah gambaran lagi bagi teman-teman yang besok mau cari kerja. Karena ini bisa dikembangkan untuk macam-macam ya. Anda bisa membuka usaha, Anda bisa kerja di marketing, bisa menjadi admin sosial media, bisa mungkin menjadi analis ya di marketing. Karena yang perlu dipahami sebuah usaha itu bisa stabil kalau kita memperhatikan kondisi atau pelaku konsumen. Oke, ini kompok 11. Ini peredaknya kebetulan pencil warna. Tentu sudah tahu ya, pencil warna dari zaman Anda SD sampai SMP. Saya kira juga pernah memakai pastinya. Dan kita tahu bahwa yang namanya pencil warna itu banyak mereknya, dari mulai merek yang mahal sama merek yang murah. Dan tentunya masing-masing punya market dan segmentasinya yang berbeda. Oke, silahkan. Ini disampaikan dulu hasil diskusinya untuk kelompok 11. Siapa yang nanti mau menyampaikan terlebih dahulu, kemudian di sesi akhir, nanti kita akan bahas ya. Bareng-bareng ya, teman-teman ya. Oke, silahkan. Siapa yang mau menyampaikan dulu? Saya, Pak. Baik. Selamat siang, Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pencil warna. Tapi sebelum kami masuk ke dalam pembahasannya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Grace Putri Mangaruk dengan NIM 1908-10-547. Dan saya Dwi Oktaviani dengan NIM 1908-10-252. Saya Dewi Fadila Pauranan dengan NIM 1908-10-556. Saya Claudia Angela Aloboa dengan NIM 1908-10-555. Dan yang terakhir, saya Elifin Kuramas dengan NIM 1908-10-557. Berikut kami akan membahas pertama, yaitu pengertian pencil warna. Pencil warna adalah media seni yang dibuat dari inti berpigmen sempit yang dibungkus dalam kotak selinder kayu. Pencil warna merupakan perkembangan dari pensil hitam di mana untuk memenuhi kebutuhan para seniman atau ilustrator. Kegunaan dari pensil warna yang praktis memudahkan dalam membuat karya seni seperti desain, ilustrasi, dan drawing. Target market dari pensil warna tersendiri yaitu untuk semua kalangan seperti orang-orang yang hobi menggambar, anak-anak, pekerja seni atau seniman, ilustrator, dan desain. Selanjutnya, metode pemasaran atau strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Strategi pemasaran yang digunakan, yang pertama, dengan cara menarik konsumen, yaitu buat konten yang unik, membuat event atau acara workshop untuk memperkenalkan produk, membuat packaging produk semenarik mungkin, membuat iklan lewat sosial media secara kreatif, dan mengenali pelanggan dengan baik. Strategi yang kedua yaitu penjualan dilakukan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, maupun website dan platform terpercaya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Penjualan pensil warna juga dilakukan dengan cara menjualnya ke berbagai wool reseller dan retailer ala tulis yang ada. Hal ini dilakukan agar produk pensil warna dapat tersebat ke konsumen di berbagai wilayah di Indonesia. Penjualan pensil warna Kelebihan produk Memiliki ujung yang lancip Dengan ujung yang lancip cocok digunakan untuk mewarnai bagian-bagian lukisan dan gambar yang kecil dan detail. Memiliki berbagai macam varian dan warna yang menarik. Kekurangan dari produk pensil warna ini membutuhkan kesabaran lebih bila digunakan untuk mewarnai area gambar yang luas. Warna kurang cerah sehingga membutuhkan waktu dan tenaga lebih agar warna tampak lebih cerah mudah patah tergantung dari cara pemakaian. Kelebihan dan kekurangan pemasaran Selebihannya, media sosial dapat membangun hujungan pelanggan dan menawarkan jangkauan yang luar biasa. Menawarkan jangkauan yang luas dengan potensi viral marketing. Refik yang dihasilkan bisa sangat ditargetkan alat media sosial relatif muda. Selanjutnya, kekurangan. Penargetan sangat rendah karena keragaman dan luasnya salah layak. Penghujung menggunakan media sosial untuk bersosialisasi dan tidak tertarik dengan iklan. Refik sebelumnya dalam tahap belajar dan proses pembelian. Oleh karena itu, jauh lebih penting untuk menginformasikan dan mengajarkan dibanding menjualnya langsung. Media sosial dapat menjadi alat trend yang sulit bagi bisnis spesial dan tidaklah mudah membangun awannya. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Grace dan kawan-kawan. Oke. Diarahkan ke ano aja? Ke target market ya? Oke. Oke. Sebelumnya saya ingin tanya. Misalnya gini. Grace, kamu hasil mana? Halo, Grace? Iya, Pak. Grace, asli mana ya kamu? Sulawesi, Pak. Sulawesi-nya mana? Sulawesi Selatan di Toraja. Auditor aja. Oke, Pak. Oke, Grace. Misalnya ada teman SMA kamu. Iya. Ada teman SMA kamu. WA kamu ya? WA kamu. Terus dia jual pensil warna. Grace. Dia nawarin. Grace, aku jual pensil warna nih. Grace, kira-kira mau beli nggak? Aku beli, Pak. Kalau perlu. Kalau saat ini, misalnya. Saat ini. Kalau untuk saat. Kira-kira mau beli nggak? Kira-kira mau. Nggak mau beli? Iya. Kenapa? Kok nggak mau beli? Soalnya dia nawarinnya, nawarin gitu aja. Nggak nunjukin gambarnya, bentuk pensil warna itu gimana. Oh, nunjukin sih, Grace. Jadi nunjukin apa? Nunjukin anunya? Nunjukin pensil warnanya. Oh, iya. Kira-kira? Soalnya belum diperluin sih. Belum diperlukan. Oke. Terus misalnya. Saya ke Claudia ya. Halo, Claudia. Iya, Pak. Claudia asli mana? Sama Grace, Pak. Dari Toraja. Oh, dari Toraja. Satu SMA, anjangan-anjangan? Nggak satu SMA. Tapi satu daerah, ya? Mulanya pas kuliah, iya. Mulanya pas kuliah. Oke. Kalau misalnya ada saudara kamu nih, Claudia. Jual pensil warna. Claudia mau beli, Kak? Kira-kira. Kalau sekarang enggak, Pak. Kenapa? Kalau enggak? Soalnya kan cuma dilihatin doang. Aku maunya dicoba dulu lah, dilihat. Emang bagus apa enggak pensil warnanya. Oke. Oke. Ya, ini merupakan produk tersier ya, teman-teman ya. Jadi memang ketika teman-teman besok mau jualan atau menghadapi suatu produk misalnya, ini perlu diperhatikan. Sebuah produk itu kan punya tiga kebutuhan ya. Atau mungkin manusialah individu, itu punya tiga kebutuhan. Primer, skunder, sama tersier. Kebutuhan primer, itu adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi sama manusia, sama individu. Kalau misalnya enggak dipenuhi, itu bisa mengakibatkan, ya bisa mengalami suatu hal yang akan sangat beresiko. Misalnya, paling contoh, paling gampang, makanan ya. Kalau kita lapar, enggak makan, yang terjadi apa? Sakit perut. Ya, bisa mungkin bahkan bisa mati mungkin kalau misalnya kita berhari-hari enggak makan. Terus ada kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan sekunder, itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, tetapi biasanya dipenuhi ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Sehingga bukan menjadi kebutuhan utama, tetapi juga manusia butuh. Paling gampang, baju. Ya, fashion. Saya kira mungkin teman-teman juga pernah beli, beli baju lah ya, beli celana, beli kaos, tetapi kan enggak setiap saat ya. Kadang kita butuh banyak pertimbangan untuk membeli kaos. Tapi kalau misalnya untuk beberapa orang, kalau mau membeli baju, kan juga harus melihat baju dulu. Karena tau masih punya baju yang lain, masih punya kaos yang lain. Kalau enggak terpenuhi, ya enggak apa-apa. Nah, yang ketiga, ada kebutuhan tersir. Ini kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi. Lebih cenderung ke kebutuhan hedonis, ya, kebutuhan hura-hura. Tetapi, yang perlu diperhatikan, ada beberapa orang tertentu, ada beberapa orang dengan latar belakang tertentu, bisa jadi kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer. Bisa jadi kebutuhan primer itu menjadi kebutuhan sekunder atau tersir. Nah, pensil warna, ini mungkin bisa menjadi kebutuhan primer bagi memang orang yang benar-benar membutuhkan. Misalnya aja, seorang siswa, besoknya di sekolahnya diminta untuk membawa pensil warna. Karena ada lomba muarnai. Kalau enggak mau, beli dong pensil warna. Karena menjadi kebutuhan primer. Kalau enggak dipenuhi, ya nanti akan dimarahin mungkin sama gurunya. Dan dia enggak bisa ikut ujian atau enggak bisa ikut lomba, misalnya. Kalau misalnya teman-teman mau menjual pensil warna, di sini kan teman-teman kelompok 12, eh sorry, 11, ini kan menentukan ada 5 target ya, teman-teman ya. Ada orang yang lebih menggambar, ada anak-anak, ada pekerja seni, ada ilustrator, dan ada designer. Nah, masing-masing tentu punya kebutuhan yang berbeda terkait dengan pensil warna. Oke, teman-teman tahu enggak pensil warna yang menurut kalian paling mahal apa? Secara harga. Ada yang tahu enggak merek pensil warna yang menurut kalian mahal? Tahu Fabricastle ya? Tahu enggak Fabricastle? Tahu, Pak. Tahu ya Fabricastle ya? Tahu ini enggak? Tahu Prismacolor enggak, Pak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke, itu contoh merek pensil warna. Yang biasanya, yang menggunakan itu orang-orang yang memang punya hobby gambar. Jadi, kadang enggak dijual bebas di toko alatulis. Jadi, biasanya gini, teman-teman. Kadang ada beberapa produk, ada beberapa produk yang memang harus dijual secara online. karena dia punya target tertentu. Dan dia enggak dijual bebas di warung, enggak dijual bebas di toko alatulis, karena mirah segmen. Kalau misalnya, katakanlah, mungkin misalnya Mbak Claudia, kamu ke warung di sebelah rumahmu deh, misalnya warung kelontong, bisa jadi dia jual pensil warna. Tapi yang dijual, pensil warna yang murah. Karena untuk memfasilitasi anak-anak yang senang gambar. Tapi kalau misalnya, mau cari yang paper castle, mungkin enggak ada di situ. Karena beda segmentasinya. Karena harganya lumayan. Jadi kadang orang butuh ke mall, misalnya. Atau ke kremedia, misalnya. Kalau di Jogja, ya. Atau bahkan harus mencari ke online. Nah, ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Bahwa kalau misalnya mau menentukan lima target ini, ada orang-orang yang hobi gambar, anak-anak, kakrisa seni, ilustrator, dan desainer, tentu menentukan masarannya juga berbeda. Karena untuk menentukan strategi marketing, oke. Misalnya, saya boleh ke bagian apa? Bagian metode ini, teman-teman. Di slide-nya. Nomor lima apa ya? Oke, tadi nomor lima. Strategi pemasaran. Cara menentukan konsumen. Buat konten yang unik, membuat event, membuat packaging produk mungkin oke, membuat iklan lewat social media secara kreatif dan mengenali pelanggan dengan baik. Nomor enamnya. Oke, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, website, Shopee, Toko Media. Oke. Oke, gak apa-apa. Cuma, yang perlu diperhatikan, memang tidak semua merek bisa dijual lewat social media dan marketplace. jadi biasanya, kalau pensil warna yang dijual di marketplace, itu biasanya yang memang harganya agak mahal ya. Dan kadang gak dijual bebas di warung. Misalnya gini, ini Claudia sama Grace lagi di rumah, lagi di Sulawesi? Iya, Pak. Oke. Di situ ada Alphamart dong? Ada, Pak. Ada kan? Pernah lihat gak ada pes luarna di Sulawesi Alphamart? Pernah, Pak. Tapi sepintas. Pernah, Pak. Tapi bukan pabrik kastel atau itu. Oke. Mungkin ada ya. Mungkin ada. Tapi, mereknya mungkin yang visual di situ, itu yang ditujukan buat orang-orang sekitar situ. Jadi hanya sebatas orang-orang yang memang senang gambar aja. Atau mungkin buat anak-anak yang senang gambar. Tapi buat si ilustrator, buat desainer, buat orang-orang yang senang gambar atau mungkin benar-benar dia menggunakan pesel warna sebagai mencapai syariannya, nyarinya mungkin gak di Alphamart. Jadi bisa aja nyarinya di Cremedia. Atau lewat platform digital. Itu cocok. Makanya mungkin perlu melihat sementasinya dulu ya, teman-teman ya. Karena misalnya mau jualnya untuk anak-anak, saya kira mau jual di warung pun langsung dijual gak apa-apa. Jadi langsung dititipin di warungnya, langsung dititipin di pokok-pokoknya misalnya, atau mau dititipin di Alphamart. Tapi kalau misalnya untuk yang segmentasi tertentu, bisa sih pakai sosmed. karena biasanya kalau kita mencari suatu produk yang barangnya itu gampang didapatkan, itu kadang gak perlu pakai sosial media. Gak perlu pakai sosial media. Tapi kalau misalnya barang-barangnya itu agak susah ditarik, dan biasanya barang-barangnya itu langka, itu biasanya menggunakan sosial media, itu kotok. Oke. Oke. Oke, sampai di sini. Ada yang mau danyakan gak, teman-teman? Misalnya gini. Belum ada, Pak. Belum ada. Sorry, Chris. Kamu beli apa? Beli headsetnya di mana? Dengan HP-nya, Pak. Oh, dengan HP-nya. Oke. Kamu beli HP-nya di mana? Di Jogja atau di Sulawesi? Sulawesi, Pak. Murah mana, Grace? Antara Jogja sama di Sulawesi? Gak tahu, Pak. Oh, gak tahu. Kamu gak melihat harga, ya? Kayaknya sama. Kayaknya sama. Nah. Soalnya kadang menyesuaikan sama kebutuhan atau mungkin menyesuaikan sama tingkatan, ya? tingkat, apa? Tingkat penghasilan seseorang. Jadi ketika kita menjual suatu produk, itu juga perlu melihat kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke, misalnya gini. saya coba ke Mbak Dwi Oktah deh. Halo, Dwi Oktah. Mbak Dwi asli mana, Mbak Dwi? Magelang, Pak. Oh, Magelang. Magelangnya mana, Dwi? Salaman. Salaman. Dwi, kamu pernah ke Mekdi yang di Magelang belum? Yang baru itu. Belum. Tapi tahu ya? Tahu. Yang berikut apa di sini? Tion Abu Bakrin belum, Mbak? Twi pernah lewat ya? Pernah? Pernah tahu lah ya? Iya. Oke, misalnya gini, teman-teman. Mbak Dwi pernah ke Artos dong? Pernah. Pernah. Kamu ke Artos bisa seminggu sekali? Atau kadang-kadang aja? Jarang, Pak. Jarang malahan. Oke, misalnya gini, teman-teman. Saya mohon maaf ngambil contohnya di tempatnya Mbak Dwi ya. Jadi, di tempatnya Mbak Dwi itu, Magelang, teman-teman. Magelang mungkin dulu dikenal sebagai kota kecil ya, Pak ya. Karena Magelang itu kan diapet sama dua petemcar ya, teman-teman ya. Semarang sama Jogja. Jadi, dulu kalau misalnya orang Magelang mau main ke mal, itu kadang harus ke Jogja dulu. Atau harus ke Semarang dulu. Ini sama halnya ketika ini saya nggak tahu nih, tempatnya Grace sama Claudia, kalau ke Makassar berapa lama nih? Berapa jam, Grace? Atau Claudia? 8 jam, Pak. 8 jam. Sekitar 8 jam, Pak. Jauh ya? Kalau naik pesawat, 2 jam. Oh, duh. Dia jalurnya ke arah kendari bukan sih, Toraja itu? Bukan ya? Bukan ke arah kendari itu ya? 8 jam. 8 jam. Lumayan. Tapi kalau di, saya nggak tahu, di Toraja kondisinya gimana? Claudia sama Grace. Sudah ada mall kah? Sudah banyak departemen di Toraja? Kalau sekarang di Toraja belum ada mall, Pak. Belum ada, Pak. Terus kalau misalnya mau belanja-belanja bulanan gitu? Mau belanja bulanan, mau islahnya, mau nongkrong gitu? Kemana biasanya? Balingan ke cafe. Terus kalau mau belanja itu ada toko sualayan besar di situ untuk belanja bulanan. Biasanya kayak gitu ada ya. Beberapa kota-kota punya sualayan sualayan lokal ya, misalnya ya. Ya, misalnya mungkin habiskan tempatnya Mbak Dwi tadi misalnya. Ada beberapa kota-kota yang memang selera masyarakatnya sudah sangat tinggi. Sehingga beberapa produk, beberapa merek yang itu hanya dikonsumsi oleh orang-orang kota ya. Orang-orang yang mungkin punya tingkat beding lebih tinggi. Tapi sekarang pun sudah bisa dinikmati. oleh orang-orang yang mungkin berasal dari kota kecil. Karena ya makin ke sini istilahnya tingkat apa ya, tingkat ekonomi orang juga makin meningkat. Tingkat pemahaman orang-orang juga makin meningkat. Kemudian kebutuhan juga makin kompleks. Artinya banyak produk yang tadinya hanya bisa dikonsumsi di kota besar, tapi di kota kecil pun itu sudah bisa dikonsumsi. Misalnya, di Toraja ada grab nggak? Kalau dia. Kenapa, Pak? Ada grab nggak di Toraja? Grab atau gocek? Grab nggak ada, Pak. Gocek grab nggak ada? Iya. Oh ya? Iya. Terus gimana? Selain mobilisasi mobilisasi warganya, berarti masih agak kesulitan ya? Karena setahu saya, kalau di Pulau Jawa, di Jawa Tengah pun, kota-kota kabupaten yang kecil-kecil itu sudah ada grab-nya. Tidak hanya di kota besar. Seperti itu. Kalau di sini ada sih, Pak, tapi bukan grab. Tapi nggak tahu namanya. Oke, oke. Ya, itu gambarannya ya, teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa kondisi sekarang sudah mulai tersebar ya. Misalnya selera selera konsumen. Nah, ini nanti teman-teman mungkin penulisannya untuk dilaporan di WAS-nya nanti dibuat lebih yang aja ya, lebih terstrukturnya. Jadi paling nggak metode pemasaran itu nanti menentukan dari targetnya aja. Jadi ketika teman-teman menentukan targetnya, misalnya kayak ilustrator, kayak anak-anak dan sebagainya, itu kan tentu metode pemasarannya juga berbeda. Kalau misalnya untuk anak-anak, saya kira tinggal nitipin di warung aja akan laku. Kita nitipin di toko buku aja bisa jadi laku. Tapi ketika kita menentukan targetnya lebih tinggi lagi, itu mungkin lebih ke toko besar atau bisa ke online. Kayak kita beli buku lah. Teman-teman tahu nanti nggak? Tahu toko buku Tok Gamas nggak? Di Kejayan. Tok Gamas. Nggak tahu ya? Tahu, Pak. Kalau dia tahu? Iya, kemarin ke situ cari buku. Nah, kalau anak-anak Jogja, Maiswa Jogja, itu mereka lebih cenderung ke Tok Gamas. karena secara harga lebih murah. Cuma, memang dari tampilan bukunya, dari variasinya tidak selengkap di Kramedia memang. Jadi, tingkatannya kalau di Jogja itu Kramedia, sosial agensi baru Tok Gamas. Tematnya biasa aja sih Tok Gamas. Nggak kayak di Kramedia. Nggak nyaman, nggak sejuk, nggak ada back sound-nya. Di Tok Gamas lebih acak-katakan bukunya. Jadi, kadang kita harus nyari dulu baru nama bukunya. Tapi, kadang nggak ada sampulnya ya, nggak ada plastiknya. Itu kadang penampilannya juga agak kurang enak dipandang. tapi harganya murah. Nah, ini kan juga terlihat tergantung sepenya lagi. Kalau misalnya di Kramedia mungkin bisa kita temui hasil warna yang harganya mahal-mahal. Pastel dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di Tok Gamas, di Tok Gamas mungkin ada ya, tapi nggak banyak. Karena sepenya beda. Itu ya, teman-teman ya. Ini tinggal di Anu aja, tinggal di rumah saja. ini masing-masing segmen itu tentu punya cara yang berbeda untuk pemasarannya. Jadi, nggak mungkin dong istilahnya seorang ilustrator mau cari persiluara di warung misalnya. Ya, bisa aja pakai Instagram mungkin di situ. Akan lebih mudah mencarinya. Oke, gitu aja saya kira teman-teman. Terima kasih. Nanti saya minta tolong untuk PPT-nya menjadi share di grup ya. biar bisa dipelajari sama yang lain. Oke? Ya, Pak. Baik, Pak. Teman-teman, semoga sehat selalu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga semuanya sehat. Kita bisa bertemu lagi di kampus ya. Amin. lebih aman di situasi yang lebih nyaman untuk belajar. Thank you, Chris, Claudia, Dwi, ada Elvin juga. Terima kasih. Selamat siang. Amin. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya love ya.